Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan ingin Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia Saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya Tuhan 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 Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan ingin Tanam Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia Saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya Tuhan 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 Amin Shalom Selamat hari sahabat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Selamat hari sahabat kepada para tamu yang hadir pada sahabat ini Dan selamat hari sahabat kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Yang masih bertahan hingga sahabat ini Besok akan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat masing-masing Merupakan satu kebahagiaan Pada hari sahabat ini kita boleh bertemu Di rumah Tuhan Kita semua tahu tangga ini Tangga di mana ini kira-kira mahasiswa Ya, tangga saat kita dari Ed Building naik Mau menuju ke Asrama Putri Dan ada Big Ben di sana Tangga yang setiap hari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi lalui Tapi 20 tahun yang lalu Ada satu cerita menarik di tangga ini Pada waktu itu saya tingkat 3 Dan saya punya seorang sahabat bernama Franz Franz naksir kepada seorang mahasiswi Operator boleh bantu Franz naksir kepada seorang mahasiswi Dan hari sahabat siang Selesai makan siang Franz yang sudah menunggu 3 bulan lamanya untuk Menyatakan cintanya Dia sudah beli bunga hari Jumat Dia taruh di dalam kamar Di ember supaya tidak layu Dan dia berpikir Hari sahabat Selesai gereja Habis makan siang Maka dia akan bawa Neti Dari asrama putri Melewati tangga ini Lalu menuju ke chapel Dan dia akan nyatakan cintanya kepada Neti Sambil memberikan bunganya Pada waktu Selesai makan Neti masuk ke kamar Menaruh sendok Lalu berjalan Makasih Perlahan-lahan Dari asrama putri Mau menuju ke chapel ini Persis Di tangga ini Persis di tangga Franz Yang sudah siapkan bunga Namun dia sembunyikan Di belakang badannya Bajunya Lalu Dia mencoba Membuat Neti Agar aman berjalan menuruni tangga Tetapi apa yang terjadi Karena pada waktu itu hujan Rintik-rintik Dan jalan itu basah Jadi waktu mereka turun tangga Perlahan-lahan Teman-teman Franz yang berusaha Kelihatan Seorang laki-laki Yang jantan Tiba-tiba Kakinya Terpleset Dan dia jatuh Di tangga itu Dengan pantat yang Menggelinding di tangga Dan itu sampai di paling bawah Neti Melihat bunga itu Neti tertawa Padahal Rencananya mau nembak Pada waktu Franz jatuh Neti tertawa Neti cepat-cepat Menghentikan tertawanya Lalu dia turun Seharusnya laki-laki Yang mengangkat perempuan Kalau jatuh Ini Perempuan yang angkat Franz Dan kami melihat Dari jauh Kejadian itu Karena Sudah lama Dia ceritakan Dan dia mau nyatakan Pada hari itu Kami tertawa Terbahak-bahak Dari Kebetulan Dining Masih di sebelah sana Di Ruangan library ini Jadi kami tertawa Dari sana Sudara-sudara lucu Melihat seorang jatuh Tiga minggu yang lalu Seorang Masih Bersama dua rekamnya Karena acara malam minggunya rame Jadi dia pergi Sambil Menunggu acara Karena Itu masih ditutup Panitia masih menyiapkan Acara di atas Jadi semua mahasiswa Menunggu di SC di bagian bawah Di bagian depan Lalu tiba-tiba Pintu dibuka Dan semua Berhamburan lari ke dalam Seorang gadis Yang tidak menyangka Bahwa itu bukan pintu Tapi itu masih kaca Jadi kan ada kaca Ada pintu Pintunya terbuka Tapi gadis ini Karena pengen cepat-cepat Dia lari Pertanaga Dia hantam kaca itu Dan dia jatuh Lalu kemana Dua temannya Dua temannya Dua temannya lari ke atas Lalu pura-pura Tidak kenal dia Anda bayangkan Itulah yang terjadi Kalau ada orang apa Jatuh Sudara-sudara Saya pernah melihat Di televisi Seorang Artis Yang sedang Dan ini kejadian baru Menerima Piala terkenal Seorang artis Oscar Piala Oscar Pada waktu Dia mau menerima Artis terbaik Dia sedang berjalan Sangking gembiranya Mendada kiri dan kanan Pada waktu Dia naik tangga Dia injak sendiri Bajunya Dan dia jatuh Beberapa sahabat yang lalu Seorang bercerita Dia gereja di satu gereja besar Di Jakarta Ada seorang penyanyi Yang sudah menyiapkan lagunya Dia membawa map Isi lagunya Lalu dia Pada waktu Tiba waktunya untuk menyanyi Lalu dia berjalan Dari bangku Lewati tangga Pada waktu dia berjalan Mungkin karena dia Seorang penyanyi profesional Matanya tidak lihat ke bawah Tapi lihat ke atas Pada waktu dia naik tangga Saudara-saudara Ada kabel Yang melintang di tangga itu Dan pada waktu dia naik tangga Kabel itu melilit kakinya Dan dia jatuh Dan bibirnya menghantam tanah Dan saudara bayangkan Dia masih paksa menyanyi Dengan darah keluar di mulutnya Saudara-saudara Kita tertawa Kalau melihat seseorang jatuh Pertanyaan saya Apakah anda juga pernah jatuh Coba ingat Kapan terakhir kali anda jatuh Coba ingat-ingat dulu Minggu ini kah Minggu lalu kah Atau semester lalu Coba ingat-ingat Kapan anda jatuh Apa yang anda rasakan Waktu anda jatuh tersandung Biasanya Pada waktu kita jatuh Yang kita buat adalah Walaupun masih sakit Lihat kiri dan Kanan Kalau tidak ada yang lihat Maka kita apa Cepat-cepat lari Tetapi saya mau pastikan kepada anda Ada dua hal Yang dialami seseorang Saat orang itu jatuh Yang pertama Sakit Lihat orang ini Sakit Waktu jatuh itu sakit Saya bisa bayangkan Frans Yang mau nyatakan cinta Lalu jatuh Walaupun dia Laki-laki Tapi pantat yang beradu Dengan tangga sampai di bawah Sakit Tetapi Seringkali sakit itu Masih bisa di apa Ditahan Yang kedua adalah Malu Dan malu ini Seringkali tidak bisa ditahan Sudah-sudah Mari kita Aplikasikan dalam kehidupan kita Apa sodara Dan saya Tidak pernah jatuh Dalam dosa Apakah ada di antara Sodara dan saya Yang hari ini hadir Di gereja Yang tidak pernah Berbuat dosa Apakah ada di antara Kita yang Hadir pada pagi hari ini Yang tidak pernah Berbuat Kesalahan Tidak ada seorang pun Yang bisa menipu dirinya Sendiri dengan berkata Saya tidak pernah jatuh Dalam dosa Kenapa Karena Roma Katakan Semua orang Telah menyeleweng Tidak ada yang Berbuat baik Seorang pun Tidak Ditambahkan oleh Rasul Yaakobus Kita semua Bersalah Dalam Banyak hal Jadi sodara dan saya Tidak bisa menipu Kalau kita tidak pernah Salah Kita seringkali Jatuh Berulang-ulang Dalam dosa Yang pertama Ada kalanya Kita jatuh Karena tidak Disengaja Kita jatuh Dalam dosa Karena tidak Disengaja Tetapi yang Paling sering Kita jatuh Dalam dosa Karena pilihan Kita sendiri Amin Saudara-saudara Dan saudara Dosa apa yang Paling sering Kita lakukan Sampai sering Kita jatuh Berulang-ulang Inilah dia Dosa Kesayangan Masing-masing kita Punya dosa Kesayangan Dan yang tahu Dosa itu Cuma saya Cuma anda Dan Tuhan Tidak ada orang lain Yang tahu Karena kita Begitu hebat Mengemasnya Supaya hanya Yang tahu Saya Dan Tuhan Saudara-saudara Yang kekasih Di dalam Yesus Kristus Dosa Kesayangan Adalah Satu Perbuatan Atau Tindakan Yang melanggar Perintah Allah Namun Kita Menyenanginya Kita Mencintainya Kita Menyukainya Itulah Disebut dengan Lovely Sin Atau Favorit Sin Kalau anda Punya Penyanyi Yang anda Senangi Kalau anda Punya lagu Yang anda Senangi Maka Seringkali Anda dan saya Juga Punya dosa Yang kita Senangi Dosa Yang kita Cintai Lebih dari Dosa yang Lain Dosa yang Kita Lakukan Berulang-ulang Kali Melebihi Dosa yang Lain Kita Tahu Itu dosa Tetapi Kita Mencintai Dosa Sudara Sudara Dalam Tulisannya Wai Dalam Buku Di Upward Dikatakan Definisi Dosa Kesayangan Dosa Kesayangan Bukanlah Sesuatu Yang kita Lakukan Tanpa Kita Sadari Sudara Lihat Bukan Bukan Sesuatu Yang kita Lakukan Tanpa Kita Sadari Melainkan Sesuatu Yang kita Sadari Tetapi Kita Berusaha Memperkecilnya Karena Kita Menyukai Dosa itu Amaran Terus Diberikan Namun Kita Sudah Tidak Menganggap Hal itu Adalah Dosa Itulah Dosa Kesayangan Kita Tahu Itu Salah Tetapi Kita Berulang Ulang Melakukan Oh Mungkin Kita Berkata Saya Tidak Pernah Menyembah Berhalah Saya Tidak Pernah Menyembah Patung Tetapi Kita Menyembah Uang Kita Mencintai HP Kita Lebih Dari Tuhan Saat Kita Dua Bertelut Safaat Lalu HP Kita Bergetar Kita Ambil HP Kita Dan Jawab Membalas SMS Bukankah Itu Sama Dengan Menjadikan Ilah Mencintai Itu Lebih Daripada Kita Kita Berkata Saya Tidak Melakukan Dosa Yang Parah Seperti Orang Itu Benarkah Tetapi Dosa Yang Anda Lakukan Anda Tidak Mau Mengampuni Kesalahan Orang Lain Sudara Sudara Yesus Berkata Engkau Memang Tidak Membunuh Tetapi Kau Simpan Kebencian Kepada Orang Lain Kau Sudah Sama Dengan Sehingga Kita Menjadikan Favorit Sin Lovely Sin Menyawai Mengatakan Lebih Jauh Satu Dosa Yang Dicintai Atau Disayangi Akan Mencemarkan Jiwa Seperti Satu Tetes Tinta Akan Mewarnai Air Di Dalam Sebuah Basko Satu Dosa Kesayangan Yang Tidak Ditinggalkan Akan Membawa Kepada Kebinasaan Kekal Sudah Ingat Itu Baik Baik Saya Berkata Seperti Ini Bukan Karena Saya Sudah Suki Saya Juga Masih Orang Yang Punya Dosa Dan Saya Bergumul Untuk Bisa Mempraktekannya Tulis Tulisanya Nyonya Wai Katakan Jika Ada Satu Dosa Kesayangan Yang Tidak Kita Tinggalkan Maka Dosa Itu Akan Membawa Kepada Kebinasaan Jangan Kita Anggap Remeh Sudara-sudara Yang Kekasih Di Dalam Yesus Kristus Pertanyaannya Mengapa Sudara Dan Saya Begitu Mudah Jatuh Di Dalam Dosa Yang Pertama Karena Dosa Begitu Menarik Sudara-sudara Untuk Menggambarkan Ilustrasi Ini Ada Satu Cerita Yang Mungkin Sudara Pernah Dengar Satu Kali Di Satu Desa Afrika Selatan Tiba-tiba Dikejutkan Dengan Datangnya 50 Babon Pergi Ke Desa Itu Awalnya Semua Penduduk Berpikir Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Jarang Terjadi Dan Mereka Senang Mereka Panggil Anak-anak Mereka Lalu Mereka Mulai Lihat Itu Lucu Pada Waktu Itu Dua Minggu Kemudian Harusnya Para Petani Memanen Semua Hasil Kebun Tetapi Apa Yang Terjadi Yang Awalnya Mereka Berpikir Babon Babon Itu Adalah Sesuatu Acara Yang Jarang Mereka Lihat Babon Babon Itu Mulai Menuju Ke Kebun Para Petani Lalu Mulai Mengambil Makanan Disitu Dan Mulai Menghabiskannya Sedikit Demi Sedikit Sudara Sudara Petani Dan seluruh keluarga Mulai terkejut Kalau ini Dibiarkan Maka mereka Tidak akan Memanen Hasil Kebun Mereka Dan Makanan Mereka Akan Menjadi Berkurang Hari 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 itu Ketika Waktu Menjelang Malam Babon Babon Itu Sudah Memakan Beberapa Hektar Beberapa Ladang Daripada Para Pertani Lalu Malam Itu Para Petani Berkumpul Lalu Mereka Rapat Di Satu Kantor Desa Dan Mereka Mulai Buat Satu Rencana Kita Buat Malam Ini Sangkar Beberapa Sangkar Dan Kita Taruh Makanan Dalamnya Supaya Ketika Babon Babon Itu Masuk Kedalam Sangkar Kita Tutup Lalu Kita Akan Bunuh Sudara Sudara Itulah Pemikiran Para Petani Membuat Umpan Untuk Membunuh 50 Ekor Babon Tetapi Babon Bukan Binatang Bodoh Kenapa Pada Waktu Besok Paginya Babon Kembali Dari Hutan Menuju Kedesa Itu Babon Itu Melihat Sudah Ada Sangkar Sangkar Dan Sudah Penuh Dengan Makanan Di Dalamnya Sudara Tahu Para Petani Menunggu Dari Jauh Di Balik Pohon Babon Babon Itu Tidak Ada Satu Ekor Pun Yang Masuk Mereka Juga Tunggu Di Luar Pak Petani Mulai Garuk Garuk Kepala Wah Gagal Hari Itu Tidak Ada Satu Ekor Pun Babon Yang Tertangkap Tetapi Babon Mulai Makan Ladang Yang Lain Karena Mereka Tidak Masuk Kedalam Sangkar Hari Kedua Para Petani Kasih Lebih Banyak Lagi Yang Membuat Babon Itu Mau Masuk Besok Paginya Sudara Sudara Pada Waktu Babon Babon Rombongan Babon Itu Datang Lagi Lalu Mereka Mulai Duduk Dari Pagi Mereka Tidak Menjangkau Sama Sekali Itu Sangkar Tiba Tiba Seekor Babon Berspekulasi Masuk Dia Kedalam Salah Satu Sangkar Lalu Mulai Ambil Masuk Di Dalam Lalu Mulai Makan 49 Babon Yang Lain Di Luar Melihat Pada Waktu Dia Makan Sudara Tidak Ada Terjadi Apapun Dengan Babon Dia Makan Sampai Kenyang Lalu Dia Keluar Dengan Perut Yang Kenyang Lalu Babon Babon Yang Lain Berpikir Wah Enak Tapi Babon Yang Lain Tidak Masuk Ketika Matahari Terbenam Lalu Petani Isi Lagi Yang Sudah Dimakan Itu Dengan Makan Yang Baru Sudara Tahu Pada Besok Paginya Mulai Babon Yang Lain Masuk Pada Waktu Babon Yang Lain Masuk Mereka Habisi Makan Dalam Sangkar Tidak Terjadi Apa Apa Mereka Keluar Dan Mereka Berpikir Itu Bukan Ancaman Tetapi Para Petani Walaupun Babon Pintar Petani Lebih Pintar Mereka Isi Dengan Makanan Lagi Lalu Besok Pagi Ketika Matahari Terbit Mereka Sudah Lihat 50 Babon Itu Datang Dan Tidak Ke Kebun Langsung Menuju Kesangkar Kenapa Karena Kemarin Para Babon Itu Tidak Merasakan Sesuatu Masalah Pada Waktu Babon Itu Masuk Dalam Sangkar Mereka Mulai Makan Kenyang Makan Kenyang Makan Kenyang Para Petani Menarik Tali Dan Tertutuplah Semua Sangkar Sangkar Itu Dan Kelimapuluh Babon Itu Pada Akhirnya Ditangkap Berteriak Berteriak Supaya Dilepaskan Tetapi Para Petani Bersuka Cita Bertepuk Tangan Lalu Mereka Mulai Ambil Kayu Dan Mulai Membunuh Kelimapuluh Babon Tersebut Lepaskan Dosa Itu Lalu Menarik Dan Mengkoda Setan Tidak Cobai Kita Dengan Sesuatu Yang Tidak Menarik Setan Coba Kita Dengan Sesuatu Yang Sangat Indah Yang Setan Berikan Kepada Saya Belum Tentu Sama Dengan Yang Setan Berikan Kepada Anda Namun Setan Tahu Bahwa Si A Lebih Menyukai Ini Dan Setan Selalu Berikan Sesuatu Yang Menarik Setan Meramu Dosa Sehingga Kelihatan Nikmat Dosa Itu Nikmat Tetapi Mendatangkan Laknat Saya ingat Kata-kata Pak Pendeta Huta Galung Dosa Itu Nikmat Tapi Membawa Laknat Dosa Itu Juga Manis Sudara-sudara Tetapi Akibatnya Itu Adalah Pahit Kenapa Sudara Saya Mudah Jatuh Dalam Dosa Karena Setan Selalu Membuat Sesuatu Yang Menarik Sesuatu Yang Menggoda Sehingga Kita Akan Jatuh Hal Yang Kedua Mengapa Manusia Begitu Mudah Jatuh Dosa Karena Manusia Seringkali Merasa Karena Merasa Diri Apa Hebat Seorang Pendeta Berkata Ijinkan Saya Pergi Ketempat Itu Tempat Pelacuran Saya Akan Menginjil Di Sana Dan Saya Akan Bawa Orang Yang Tidak Benar Kembali Kepada Tuhan Awalnya Dia Pergi Baik Baik Tiga Minggu Kemudian Dia Yang Jatuh Di Dalam Dosa Saudara-saudara Yang Dekasih Dalam Yesus 1 Korintus 10 12 Katakan Sebab Itu Siapa Yang Menyangka Bahwa Ia Teguh Berdiri Berhati-hatilah Supaya Ia Jangan Jatuh Mari Kita Lihat Ilustrasi Berikut Ini Bapak Romero Di Filipina Pergi Ke Kantor Sampai Di Kantor Ketika Dia Menuju Masuk Dalam Gedung Kantornya Dia Lihat Ke Bawah Ada Seekor Ular Yang Kecil Ular Yang Kecil Kelihatan Menarik Di Ambil Ular Itu Dia Bawa Masuk Ke Kantornya Di Ambil Satu Kotak Dan Dia Taruh Ular Itu Di Dalam Kotak Dia Bermain Lalu Dia Berpikir Wah Ular Kecil Ini Tidak Masalah Sore Hari Ketika Kantor Selesai Dia Bawa Pulang Ular Itu Ke Rumahnya Kebetulan Dia Punya Bayi Masih Usia Sekitar Empat Bulat Lalu Dia Bawa Ular Itu Ke Rumah Diataruh Di Satu Wadah Lalu Ular Itu Setiap Hari Dia Kasih Makan Semakin Bertumbuh Anaknya Juga Semakin Bertumbuh Dan Romero Mengizinkan Ular Ini Bergaul Dengan Anaknya Yang Masih Kecil Pada Waktu Mereka Bergaul Dengan Anaknya Tidak Ada Masalah Sampai Ular Itu Berusia 6 Tahun 6 Tahun Di Rumahnya Dan Anaknya Sudah Berusia 6 Tahun Satu Kali Bapak Romero Dan Istri Pergi Meninggalkan Rumah Dan Meninggalkan Anaknya Dan Dia Sudah Berpikir Bahwa Ularnya Itu Tidak Akan Mungkin Memangsa Anaknya Karena Mereka Sudah Bersahabat Baik Dia Tinggalkan Anaknya Dia Pergi Dengan Istrinya Dengan Satu Rencana Bahwa Sebelum Masuk Jam 3 Jam 4 Sore Dia Sudah Pulang Tetapi Masalah Di Tempat Dia Pergi Apa Yang Terjadi Erek Anaknya Tidak Ada Ularnya Pun Tidak Ada Lalu Dia Sudah Mulai Kebingungan Dia Cari Kesekitar Rumah Tidak Ada Lalu Dia Mulai Panggil Seluruh Warga Tolong Anak Saya Tidak Ada Ular Yang Saya Pelihara Pun Tidak Ada Dan Apa Yang Terjadi Ketika Seluruh Warga Mencari Mereka Mendapatkan Ular Itu Ada Di Tepis Lalu Mereka Lihat Bagian Perut Dari Ular Itu Sudah Membesar Dan Apa Yang Terjadi Dengan Anaknya Ternyata Ketika Ditarik Ular Itu Dibawa Ke Halaman Rumah Dari Romero Mereka Mencurigai Inilah Anaknya Di Dalam Perut Dan Ternyata Benar Ketika Mereka Memotong Perut Ular Itu Ternyata Derek Sudah Mati Di Dalam Ular Sudah 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 Yang Kekasih Di Dalam Yesus Kristus Ular Kecil Akan Menjadi Ular Besar Dan Ular Besar Makan Orang Dosa Kecil Akan Menjadi Dosa Besar Dosa Kesayangan Yang Kita Pikir Ini Tidak Masalah Akan Menjadi Dosa Besar Dan Dosa Besar Akan Memakan Hidup Kita Seringkali Kita Merasa Diri Kuat Tetapi Pada Akhirnya Setan Ternyata Jauh Lebih Hebat Dari Kita Yang Tidak Bergantung Kepada Tuhan Dan Sudara Lihat Apa Yang Terjadi Dosa Membuat Kematian Emosi Sudara Lihat Beberapa Orang Yang Sudah Begitu Nikmati Dosa Sampai Mereka Sudah Tidak Pekat Terhadap Tuhan Lagi Dosa Menghancurkan Dan Mematikan Hubungan Hubungan Suami Istri Rusak Hubungan Ayah Dan Anak Rusak Hubungan Persahabatan Rusak Dosa Dan Dosa Membawa Kepada Kematian Fisik Sudara Sudaraku Yang Kekas Dalam Yesus Hal Yang Ketiga Mengapa Manusia Begitu Mudah Jatuh Dalam Dosa Karena Manusia Tidak Pekah Terhadap Teguran Tuhan Apa itu Teguran Tuhan Bisikan Rohol Kudus Yang Selalu Ada Di dalam Pikiran Kita Hari Rabu Yang Lalu Pak Imheryana Membahas Satu Pelajaran Yang Sangat Bagus Di Otak Depan Inilah Dikatakan Di Tempat Dimana Hati Nurani Kita Yang Seringkali Kita Mendengar Suara Tuhan Di Otak Depan Inilah Tempat Dimana Kita Tahu Membedakan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Di Otak Depan Inilah Seringkali Roh Kudus Berbisik Dalam Hidup Kita Seringkali Allah Berbicara Lewat Sahabat Kita Seringkali Allah Berbicara Lewat Orang Tua Kita Rekan Rekan Mahasiswa Dan Mahasiswi Seringkali Allah Berbicara Lewat Kepala Asrama Anda Seringkali Allah Berbicara Lewat Dosen Anda Bahkan Allah Seringkali Menegur Kita Lewat Masalah Yang Kita Hadapi Lewat Sakit Tuhan Ijinkan Supaya Kita Koreksi Diri Saya Sudah Salah Tetapi Kita Tidak Pekat Terhadap Teguran Allah Dan Perhatikan Apa Yang Nyonya Wai Tulis Di Dalam Buku Outwork Dia Katakan Begini Roh Kudus Tidak Pernah Lalai Mengingatkan Manusia Akan Dosa Dosanya Amaran Selalu Datang Melalui Bisikannya Melalui Hati Mereka Terhadap Dosa Yang Diperbuatnya Itu Tetapi Kalau Dosa Kesayangan Itu Dimanjakan Bukan Kan Malesiswa Lima Tahun Lalu Waktu Kami Masih Bekerja Di Asrama Dengan Pak Huta Galung Masih Kami Sita Gambar Gambar Porno Masih Ada Itu Kami Dapat Gambar Gambar Itu Masih Kami Dapat Buku Buku Porno Tetapi Sekarang Sudah Tidak Laku Tetapi Kita Save Di Dalam Komputer Kita Dalam Laptop Kita Kita Simpan Foldernya Kita Hide Supaya Tidak Ada Orang Yang Apa Yang Tahu Hanya Kita Yang Tahu Jadi Kalau Dipinjem Orang Yang Tahu Buka Itu Cuma Kita Tapi Tuhan Tahu Pada Saat Anda Mulai Lihat Gambar Itu Roh Kudus Bicara Kepada Anda Dosa Lihat Ini Kalau Dosa Kesayangan Itu Dimanjakan Hal Itu Akan Membawa Malapetaka Dan Kebinasan Total Seperti Papan Kapal Yang Sudah Dimakan Nengah Coba Perhatikan Karat Bekerja Di Satu Loba Dari Luar Kelihatan Karat Itu Kecil Tetapi Tau Anda Dibagiin Dalam Dari Karat Itu Dia Merusak Begitu Berapa Dari Luar Dosa Itu Kelihatan Kecil Tetapi Dia Merusak Hati Dan Pikiran Itulah Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Hamba Tuhan Pertanyaannya Lalu Apa Yang Saya Harus Lakukan Apa Yang Saya Harus Buat Supaya Saya Bisa Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Sudara Sudaraku Yang Kekasih Dalam Yesus Nyonya Wai Tuliskan Di Dalam Buku Adventist Home Satu Artikel Atau Kutipan Yang Bagus Jagalah Panca Indramu Salah Satu Jalan Yang Paling Mudah Bagi Setan Dan Para Malekat Jahatnya Menjatuhkan Umat Tuhan Adalah Melalui Panca Indra Kita Mata Kita Telinga Kita Semua Orang Harus Mengendalikan Panca Indranya Agar Setan Tidak Dapat Menaklukkan Mereka Karena Itu Adalah Salah Satu Jalan Raya Memasuki Jiwa Jiwa Kita Harus Jaga Panca Indra Kita Kalau Kita Tahu Bahwa Kita Buka Internet Akan Membuat Kita Tergoda Untuk Lihat Gambar Tidak Benar Maka Kita Harus Siap Untuk Tinggalkan Alih Kalau Kita Tahu Kita Jadi Bendahara Maka Kita Akan Tergoda Untuk Pakai Uang Lebih Baik Kita Apa Berkata Tidak Kalau Kita Tahu Kalau Kita Sendirian Di Kamar Setan Akan Gunakan Kita Untuk Buat Tusa Tinggalkan Kamar Cari Kesibukan Yang lain Karena Setan Begitu Mudah Masuk Dalam Dalam Diri Dari Panca Indra Hal Yang Kedua Apa Yang Saya Harus Lakukan Nyonya White Berkata Jagalah Hati Dan Pikiran Kita Amsal 4 Ayat 23 Berkata Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Setan Bekerja Keras Untuk Menuntun Manusia Supaya Melupakan Allah Pikiran Manusia Dikacaukan Dan Diasikan Serta Diserap Sedemikian Rupa Sehingga Allah Tidak Ada Lagi Dalam Pikiran Sudara Jaga Hati Dan Pikiran Kita Saya Sudah Sering Sampaikan Dosen Sudah Sering Sampaikan Dan Pak Im Hari Rabu Kemarin Ingatkan Kutipan Ini Berhati Hatilah Dengan Apa Yang Ada Dipikiran Karena Apa Yang Anda Pikirkan Akan Keluar Lewat Dua Hal Lewat Kata Kata Dan Lewat Tindakan Berhati Hatilah Dengan Apa Yang Anda Katakan Atau Lakukan Karena Apa Yang Anda Katakan Atau Lakukan Akan Melahirkan Kebiasaan Berhati Hatilah Dengan Kebiasaan Karena Dari Kebiasaan Akan Membentuk Tabiat Anda Dan Ingatlah Tabiat Anda Menentukan Akhir Kehidupan Anda Apakah Anda Akan Berada Di Surga Atau Anda Akan Berada Di Neraga Tabiat Anda Menentukan Anda Di Surga Atau Anda Berada Di Neraga Nyonyowet Tulis Di Dalam Bukunya Di Dalam Kekuatan Kita Kita Sesungguhnya Lemah Tetapi Ketika Kita Menaruh Kepercayaan Yang Utuh Di Dalam Yesus Kristus Kita Dijaga Dengan Kuasanya Saudara Saudara Dan Saya Tidak Bisa Menang Melawan Setan Saudara Dan Saya Hanya Bisa Bergantung Kepada Tuhan Untuk Kita Bisa Tinggalkan Dosa Kesayangan Kita Dengan Kekuatan Kita Katakan Dalam Buku Kebahagiaan Sejati Kita Tidak Bisa Menang Hanya Bergantung Secara Utuh Kepada Yesus Kristus Maka Kita Akan Dijaga Oleh Kuasanya Musuh Allah Dan Musuh Manusia Yang Besar Sedang Mengamati Untuk Menemukan Kesempatan Merebut Kita Saat Kita Gagal Berdiri Di Atas Kebenaran Namun Sepanjang Engkau Percaya Akan Pimpinan Tuhan Dan Belajar Untuk Mempercayainya Ia Akan Memelihara Kamu Dari Keterpurukan Ingat Kita Pernah Jatuh Semua Dalam Dosa Tapi Kalau Kita Percaya Kepada Tuhan Belajar Mempercayainya Dia Akan Mengangkat Kita Dari Keterpurukan Dan Ketika Allah Berjanji Melibatkan Dirinya Untuk Memeliharamu Janjinya Selalu Pasti Sebelum Kita Tutup Kotba Ini Mari Kita Dengarkan 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 Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku Tiada kau lihat lagi Kelanggaranku Kedalam tubir laut Kau melemparkan dosaku Tidak kau perhitungkan Kesalahanku Betapa besar Kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang Hina hati Yang hancur Ku berterima Kasih Kepadamu Ya Tuhan Pengampunan Yang kau beri Pulihanku Sejauh timur Dari barat Dari barat Engkau membuang dosaku Tiada kau Tiada kau ingat Lagi Pelanggaranku Jauh Jauh ke dalam Tubir laut Kau melemparkan Dosaku Tidak kau Tidak kau Tidak kau perhitungkan Tidak kau Pandang Hina hati Yang hancur Tidak kau Ku berterima Kasih Kepadamu Ya Tuhan Pengampunan Yang kau beri Pulihanku Pulihanku Betapa besar Kasih Pengampunan Tuhan Tuhan Tak kau Pandang Hina Hati Yang hancur Yang hancur Ku berterima Kasih Kepadamu Ya Tuhan Pengampunan Yang kau Beri Beri Pulihanku Penampunan Yang kau Beri Pulihanku Baik Saudara-saudara Sebagai kesimpulan Firman Tuhan pada sahabat ini Hidup manusia Seringkali Seringkali dilambangkan seperti Tiga huruf Para mahasiswa Mahasiswa sudah mendengarnya Huruf yang pertama Adalah Huruf U Pertama kami Kita ikut Tuhan Kerohanian kita ada di atas Kita setia kepada Tuhan Pertama Waktu kita baru dibaptis Kalau boleh Jangan kita buat dosa Itu yang kita lakukan Tetapi Saudara-saudara Setan begitu hebat Membuat kerohanian kita turun Pada waktu kita jatuh Kita tidak segera naik Kita tahan lama-lama di bawah Nikmati dulu dosa itu Lalu ketika ada sesuatu Betul-betul yang terjadi Yang membuat kita tidak tahu Harus lari kemana Kita bersyukur Kita masih punya Kesempatan naik Tetapi ada huruf yang kedua Yaitu huruf L Pada waktu ikut Tuhan Awalnya setia Berada di paling atas Tetapi dosa Membuat kita jatuh Pada waktu dosa Membuat kita jatuh Itu kita tidak segera naik Dosa kesayangan itu Kita tidak mau lepaskan Kita rasa itu tidak dosa Kita terus ulang-ulang Ulang-ulang Ulang lakukan Dan yang sedihnya Belum sempat dia naik Untuk bertobat Putus Hidupnya Judas Firaun Dan Herodes Merasakan hidup seperti ini Belum sempat bertobat Masih mencintai dosa Masih mencintai dosa Kesayangannya Tidak mau tinggalkan sesuatu yang jahat Putus Tetapi umat Tuhan Haruslah Menjadi huruf V Pada waktu dia jatuh Dia akan cepat Naik Dia tidak tinggal bertahan lama-lama di bawah Kalau anda suruh pilih Kalau kita suruh pilih yang mana Pasti semua kita bilang Lama-lama dululah Baru nanti bertobat Tetapi umat Tuhan yang benar Umat Tuhan yang sejantih Ketika dia jatuh Dia akan cepat bangkit Dia menjadi seorang pemenang The victory Sudara-sudara Di dalam Alkitab Toko-toko Alkitab juga pernah jatuh Pernah hidup di dalam dosa Nuh yang dikatakan seorang yang sangat saleh Dia pernah mabuk Sampai tidak sadar Dia telanjang bulat Abraham Seorang yang disebut Bapak orang percaya Dia pernah berdusta Dan tidak sabar untuk menunggu janji Tuhan Tetapi bersyukur Dia bangkit Dari kejatuhannya Dan dia Hidup Menang di dalam Tuhan Musa Seorang pemimpin yang hebat Tetapi pernah jatuh dalam dosa Tetapi Musa bangkit Dan Musa yang marah itu Tuhan menyebutkan dia adalah orang yang paling sabar Paling lembut Hatinya Daud Lebih parah ini Sudara-sudara Daud lebih parah Daud punya kelakuan mungkin hampir sama seperti saudara dan saya Melakukan dosa yang parah Dia ambil istri orang Baru dia berkonspirasi untuk membunuh suaminya Tetapi Daud yang jatuh Dia cepat bangkit Dan dia disebut Tuhan Orang yang Berkenan Di hati Tuhan Salomo Seorang penggila wanita Bapak Arman Malau pernah kotbakan beberapa sahabat yang lalu Tetapi di akhir hidupnya Dia bertobat Dia menjadi seorang pemenang Petrus Hampir mirip dengan Judas Bahkan Petrus menyangkal Yesus tiga kali Tetapi dia menang Dia menang Dia menjadi seorang Victor Sudara-sudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Paulus juga Seorang yang menang menjadi penganiaya dan pembunuh Dia menang Sudara-sudara yang kekasih di dalam Yesus Jika anda dan saya jatuh Bukan berarti menjadi alasan bagi saya dan anda Untuk terus tinggal dalam dosa Lalu anda katakan Ya mau apalagi Beginilah saya Terimalah saya apa adanya Bukan seperti itu Kalau anda jatuh Anda dan saya jatuh Bangkit cepat dari dosa itu Tinggalkan dosa itu Bertobatlah Tinggalkan dosa kesayangan kita Akui sedalah kesalahan kita Mengakui kesalahan yang hanya karena terpaksa Itu bukan pertobatan yang benar Mengakui kesalahan hanya karena takut dihukum Itu bukan pertobatan yang sejati Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Mau mengaku dengan tulus dan jujur Berduka dan malu untuk dosa yang kita telah buat Tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan diri Tetapi mengakui semuanya dihadapan Tuhan Dan mengizinkan roh kudus Menyucikan hati kita Maka kita akan layak dihadapan Tuhan Kutipan yang terakhir Sudara-sudara Tuhan ingin menggunakan diri anda Walaupun anda pernah tersandung Bahkan jika anda berulang-ulang tersandung Di dalam dosa Tetapi Tuhan tidak akan menggunakan diri anda Kalau anda tidak mau bangkit Dan berjalan bersama dia Semoga Tuhan memberkati kita Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati